Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Cucu Evelusiani Di praktikum pengendalian proses kita sudah mempelajari beberapa modul terutama di bab 3 itu kita sudah mempelajari bagaimana penentuan fungsi hantar kemudian di bab 4 kita mempelajari bagaimana karakteristik pengendali Nah, mungkin ada beberapa yang bingung apa sih perbedaan dari bab 3 dengan bab 4 kita akan mempelajari disini perbedaan dari bab 3 dan bab 4 langsung saja untuk perbedaan yang pertama itu adalah sistem pengendaliannya kalau di bab 3 itu sistem pengendaliannya masih berupa open loop jadi kita biasanya memiliki proses yang kita simpulkan dengan GS kemudian kita ingin tahu bagaimana hubungan antara YS outputnya terhadap XS inputnya itu kita nyatakan dalam bentuk fungsi hantar sedangkan untuk karakteristik pengendali disini biasanya sistem pengendaliannya berupa closed loop artinya disini antara sistem yang satu yaitu proses dengan sistem yang lainnya tiga sistem lainnya yaitu sensing elemen controller dan FCE itu saling terhubung ya saling terhubung jadi tidak hanya satu sistem saja yang dibahas disini semuanya dihubungkan karena disini controller tidak akan bisa bekerja jika tidak ada hasil pengukuran dari sensing elemen yang mana sensing elemen harus dibandingkan dengan set point baru menghasilkan error dan baru controller bekerja ya makanya disini sistemnya untuk karakteristik pengendali pengendali disini adalah lebih ke controller itu adalah closed loop system ya kemudian untuk sistem pengoperasiannya ketika open loop seperti ini itu karena belum dibandingkan dengan set point nilai PV yang terukur tidak ada controller disini maka sistem pengoperasiannya itu secara manual sedangkan untuk karakteristik pengendali karena disini fokusnya pada controller dan nantinya ada perbandingan nilai PV yang terukur dengan set point ketika belum tercapai dia akan terus mengukur bagaimana nilai errornya itu sistem pengoperasiannya adalah secara otomatis ya sedangkan untuk fungsi hantar perubahan yang kita lakukan itu adalah perubahan persen PO1 menjadi persen PO2 berbeda dengan di karakteristik pengendali perubahan yang kita lakukan adalah perubahan dari set point 1 menjadi set point 2 untuk servo problem dan atau perubahan disturbance diberi disturbance atau tidak diberi disturbance ya jadi dari tidak ada disturbance menjadi ada disturbance atau sebaliknya atau dari nilai disturbance 1 menjadi nilai disturbance yang kedua itu untuk regulator problem kemudian kalau di fungsi hantar belum menggunakan adanya set point karena apa ya yang difokuskan disini yang dibahas hanya proses sistemnya belum satu kesatuan dengan controller karena manual tadi sehingga disini tidak menggunakan istilah atau tidak menggunakan inputan set point tetapi kalau di karakteristik pengendali kita wajib meng-inputkan set point ya harus menggunakan set point entah itu set point yang nanti akan diubah menjadi set point kedua atau diberikan perubahan disturbance oke kalau kita bisa menggambarkannya dalam suatu alur proses ya pada fungsi hantar kita memiliki persen PO1 biasanya dari persen PO1 kita tunggu sampai steady state kemudian kita catat sebagai PV1 jika steady state sudah tercapai kalau sudah tercapai steady state pertama yaitu PV1 maka persen PO kita ganti menjadi persen PO2 ya dari persen PO2 ditunggu lagi sampai dia mencapai steady state yang baru yang kita sebut sebagai PV2 nah dari perubahan PV1 menjadi PV2 disini kita analisa kita gambarkan kurva respon yaitu antara PV sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X nantinya dari kurva tersebut kita akan menentukan nilai KP tau dan tau di tau di disini maksudnya adalah dead time jadi D nya kecil ya tau di dengan metode kurva reaksi metode 1 2 dan 3 nah pengoperasiannya kita mengubah dari PO1 menjadi PO2 itu secara manual untuk nantinya kita peroleh bagaimana fungsi hantar setelah menghitung berapa nilai KP tau dan tau D nya itu untuk bab 3 berbeda dengan bab 3 di bab 4 yang kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan set point pertama dulu set point pertama kita tentukan nilai set point pertama bisa kita capai dengan cara mengatur persen PO agar sampai sama dengan set point nya ya mengatur persen PO nya disini agar sama dengan nilai set point agar set point satunya tercapai disini pada kondisi manual kalau set point pertama sudah tercapai baru kita ubah kondisi manual tersebut ke mode otomatis sehingga disini saat mode otomatis kita bisa memberikan perubahan entah itu servo problem atau regulator problem kalau kita ke servo problem berarti kita ubah dari SP1 yang sudah tercapai tadi sudah dioperasikan secara otomatis kita ubah menjadi SP2 maka ketika diubah menjadi SP2 kontroler akan bekerja sampai SP2 tercapai itu kalau untuk servo problem nah sekarang jika perubahan yang akan diberikan itu adalah perubahan disturbance atau regulator problem maka dari SP1 yang sudah tercapai tadi dan sudah dijadikan mode otomatis kita berikan disturbance gangguan entah itu dari sebelumnya tidak ada gangguan sekarang diberikan gangguan atau dari nilai gangguan pertama menjadi nilai gangguan kedua sehingga nantinya kontroler akan bekerja kemudian kontroler disini akan bekerja sampai SPnya itu tetap tercapai dengan nilai SP yang 1 jadi tetap SP dipertahankan artinya meskipun diberikan perubahan disturbance gangguan kedalam sistem kontroler akan tetap bekerja dengan cara hasil akhirnya akan tetap mendekati nilai SP yang sudah kita tentukan pertama kali jadi itu yang membedakan antara bab 3 dengan bab 4 oke jangan bingung lagi ya antara bab 3 dan bab 4 apa sih bedanya seperti itu oke ya nah dari hasil yang bab 4 disini setelah kita mengetahui bagaimana SP 1 diubah menjadi SP 2 atau SP 1 dengan perubahan disturbance nantinya kita harus menganalisis respon pengendalinya cara menganalisis respon pengendali di bab 4 disini kita harus sesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai tujuan percobaannya untuk yang pertama disini adalah mengamati karakteristik pengendali dari P, P, maupun PID dengan perubahan set point atau perubahan disturbance maka grafik yang harus kalian bahas di dalam laporan nantinya itu harus mencakup seperti ini untuk proporsional biasanya kalian akan diberikan 3 nilai KC kalau tidak KC berarti PB masih ingat ya hubungan antara KC dan PB KC sama dengan 100% per PB nah disini misal nilai KC terbaik itu adalah nilai KC 1 nah di nilai KC 1 kalian buat kurva respon pengendalinya yang seperti ini jadi nanti kalian mendapatkan nilai KC terbaiknya dimana itu yang kalian buat sebagai kurvanya begitu pula nantinya di PI controller jadi dari KC terbaik disini ini kan dijadikan patokan untuk di PI controller yang diubah tau i dari hasil tau i terbaik tau i terbaik artinya responnya terbaik yaitu menghasilkan osilasi yang sangat sedikit dan nilai offsetnya sangat kecil maka kalian buatlah kurvanya juga kurva responnya seperti ini dan untuk PID pun sama berdasarkan nilai KC dan tau A yang terbaik disini untuk PI kalian jadikan patokan kemudian kalian pilih salah satu nilai tau di terbaik yang memberikan respon terbaik untuk kalian gambarkan kurva responnya juga setelah kalian gambarkan kurva respon pada masing-masing pengendali ini kalian analisis 7 respon mulai dari offset overshoot dk ratio sampai period of oscillation yang sudah dibahas pada video sebelumnya oke setelah kalian membahas dan menghitung berapa 7 respon pengendali disini yang mulai dari offset sampai period of oscillation disitu 3 grafik ini kalian jadikan satu untuk kalian bandingkan jadi kalian jadikan satu PV terhadap T kalian bandingkan antara P controller PI controller dan PID controller untuk menjawab tujuan pertama bagaimana pengaruh P PI dan PID terhadap closed loop sistem dengan perubahan entah servo atau regulator problem itu yang kalian bahas oke kemudian untuk menjawab tujuan kedua yang kalian grafikkan itu adalah karena di tujuan kedua disini untuk mengamati pengaruh parameter kendali berarti di tiap parameter eh sorry di tiap controller kalian harus menggrafikan dari nilai parameter kendali yang diubah tadi jadi kalau kalian memiliki nilai 3 nilai parameter kendali untuk P parameter kendalinya untuk P kan KC kalian ubah nilai KC dari KC pertama 2 dan 3 kemudian kalian grafikkan dengan perubahan set point 1 menjadi set point 2 bagaimana kurva responnya nilai KC yang berbeda-beda kalian analisa bagaimana nilai offset overshoot dan banyaknya osilasi pada masing-masing nilai KC ini yang kalian tentukan untuk di P controller begitu juga untuk proportional integral controller pada nilai KC yang terbaik pada saat P controller kalian ubah-ubah nilai tau i jadi disini dari hasil perubahan tau i dari tau i 1 2 dan 3 kalian analisis bagaimana nilai offset overshoot dan banyaknya osilasi pada masing-masing nilai tau i kemudian itu juga berlaku untuk proportional integral derivative controller kalian analisa pada nilai KC dan tau i tertentu dengan nilai tau di yang berbeda-beda bagaimana nilai offset overshoot dan banyaknya osilasi pada masing-masing tau di nantinya semua yang hasil percobaan dari tujuan 1 maupun tujuan 2 ini nanti kalian bandingkan sudah sesuai tidak dengan teori kalau secara teori semakin besar KC biasanya semakin apa kemudian semakin besar tau i dia responnya akan semakin apa begitu juga untuk tau di semakin besar tau di nilai responnya seperti apa itu yang kalian bahas sesuaikan dengan teori jadi untuk tujuan pertama dan tujuan kedua kalian bisa menjawabnya dengan grafik disesuaikan dengan tujuan percobaannya oke ya jadi sampai disini untuk materi bab karakteristik pengendali semoga bisa dipahami selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima